Hai assalamualaikum Halo teman-teman semuanya ramai sekali diberitakan bahwa WhatsApp akan menambahkan fitur keamanan baru di aplikasinya yaitu otentikasi sidik jari nantinya hanya pemilik akun saja yang bisa membuka aplikasi WhatsApp tersebut setelah melewati verifikasi sidik jari Nah buat teman-teman yang bosan menunggu entah kapan fitur ini hadir ada baiknya mencoba cara saya untuk membuka aplikasi WhatsApp menggunakan sidik jari silahkan simak video tutorialnya dan buat kalian semua yang belum subscribe di channel kita ini silahkan klik subscribe dulu ya Terima kasih khusus untuk pengguna Xiaomi dan beberapa merek HP lainnya fitur membuka WhatsApp dengan sidik jari bisa diaktifkan langsung di menu pengaturan namun untuk HP yang tidak memiliki fitur tersebut jangan khawatir karena kita bisa melakukannya dengan bantuan aplikasi lain sekarang terlebih dahulu saya akan mempraktekannya di HP Xiaomi Redmi Note 4 dan setelahnya akan saya coba juga di HP merek lain sebelumnya pastikan teman-teman sudah mengaktifkan penguncian lock screen di HP Xiaomi ini dengan menggunakan sidik jari kemudian langkah berikutnya kita masuk ke menu pengaturan atau setelan setelah masuk ke pengaturan kemudian kita Scroll ke bawah dan pilih kunci aplikasi hampir semua HP Xiaomi mempunyai fitur ini ya sekarang kita pilih kunci aplikasi kemudian sebelum mengaktifkannya kita diharuskan untuk membuka pola atau kode keamanan yang ada disini kemudian disini teman-teman bisa mengunci aplikasi yang dikehendaki apa saja bisa ya dan contoh disini saya akan mengunci aplikasi WhatsApp dan nanti untuk aplikasi ini bisa dibuka dengan menggunakan fingerprint atau sidik jari langkah terakhir supaya orang lain tidak bisa menonaktifkan untuk penguncian WhatsApp ini disini pun kita harus mengunci untuk aplikasi setelan atau pengaturan selesai dan sekarang untuk aplikasi WhatsApp sudah bisa berhasil dibuka dengan menggunakan sidik jari contoh saya buka untuk aplikasi WhatsAppnya maka disini akan meminta sidik jari atau fingerprint dan untuk membukanya tentu saja kita harus menggunakan sidik jari oke itu dia cara pertama untuk membuka aplikasi WhatsApp dengan menggunakan sidik jari di HP Xiaomi dan sekarang kita perhatikan caranya di HP lain dengan menggunakan bantuan aplikasi pihak ketiga dan untuk HP lain disini saya gunakan merek Asus langkah pertama teman-teman harus mendownload sebuah aplikasi yang bernama apps lock aplikasi ini gratis dan bisa langsung di download di playstore dan jika mau teman-teman juga bisa mendownloadnya pada link yang ada di deskripsi video saya ukuran aplikasinya kecil yaitu hanya sekitar 4 MB saja sekarang kita buka aplikasinya setelah terbuka kemudian kita pilih mulai perlindungan kemudian selanjutnya disini akan ditampilkan semua aplikasi yang terinstall di HP kita dan hampir semuanya atau kebanyakan memang di centang biru ya centang biru ini menandakan bahwa aplikasi tersebut sudah dilindungi dan nanti untuk membukanya harus menggunakan sidik jari sekarang teman-teman tinggal atur saja aplikasi mana yang dikehendaki yang akan dibuka dengan sidik jari untuk contoh disini saya mengunci aplikasi WhatsApp dan nanti untuk membukanya bisa dengan menggunakan sidik jari sekarang untuk yang lain centangnya saya hilangkan oke jika sudah kemudian disini untuk WhatsApp sudah tercentang menandakan sudah dikunci ya dan untuk yang lainnya seperti playstore dan juga Stellan menurut saya ini harus dikunci juga ya karena nanti jika hanya aplikasi WhatsApp saja yang dikunci maka orang lain yang ingin membuka WhatsApp kita akan menghapus aplikasi penguncian dari menu Stellan atau dari playstore kemudian jika sudah sekarang kita pilih simpan kemudian disini ada dua pilihan lagi yaitu bolehkan jendela munculan kemudian bolehkan akses penggunaan kita pilih saja yang nomor dua kemudian pada aplikasi dengan penggunaan akses sekarang kita pilih untuk smart app log kemudian centang ke kanan dan selanjutnya kita kembali kemudian sekarang kita pilih lagi yang nomor satu lalu pilih aplikasi smart app log kemudian izinkan kembali lagi kembali lagi kemudian pilih selesai oke untuk kunci keamanan di WhatsApp sudah diaktifkan dan kita bisa membukanya dengan menggunakan pola sidik jari sekarang saya buka untuk aplikasi WhatsAppnya dan langsung untuk aplikasi WhatsApp akan meminta verifikasi sidik jari kita masukkan sidik jarinya seperti ini oke sudah berhasil untuk aplikasi WhatsApp sekarang sudah dikunci dan berhasil dibuka dengan menggunakan sidik jari dan selain itu jika teman-teman ternyata sidik jarinya kotor atau bagaimana ya disini bisa menggunakan pola yang sudah kita buat sebelumnya dan jika sidik jari teman-teman suatu saat kotor atau memang tidak bisa mendeteksi ya disini pun kita bisa membuka WhatsApp dengan menggunakan pola seperti ini oke teman-teman bagaimana sangat mudah bukan untuk mengunci dan membuka aplikasi WhatsApp dengan menggunakan pola dan jika di atas ternyata ada keterangan bahwa app log sedang berjalan seperti ini tinggal kita tekan dan tahan untuk menghilangkan notifikasinya kita centang ke kiri kemudian pilih setelan lainnya oke sudah selesai untuk app lognya sekarang jika ingin dihapus tidak akan bisa karena untuk aplikasi playstore pun sama dikunci menggunakan pola sidik jari oke teman-teman mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat terima kasih banyak saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan membagikan video ini di media sosial kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh